Ketegangan antara Israel dan pejuang Palestina tak pernah terhenti. Kedua kubu ini terus saling menghancurkan setiap harinya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 23 Desember 2023. Dalam rekaman tersebut Brigade Syahid Izzeldin Al-Kassam menargetkan serangannya pada pasukan infanteri yang terdiri dari lima tentara dengan peluru anti-benteng dan bentrok dengan mereka di barat laut kota Beidlahia. Aksi baku tembak antara kedua kubu tak terhindarkan. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Belum ada data resmi yang memberikan keterangan jumlah prajurit yang kukur dalam peperangan ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.